Pasca operasi tangkap tangan Bupati Cianjur dan Pejabat Dinas Pendidikan Cianjur kemarin, aktivitas pelayanan di lingkungan Pemda Cianjur berjalan seperti biasa. Namun Wakil Bupati atau Sekda yang biasanya memimpin apel pagi berhalangan hadir hari ini. Beginilah aktivitas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda Kabupaten Cianjur kamis pagi pasca KPK operasi tangkap tangan Bupati Cianjur terkait dugaan suap dana pendidikan yang dikumpulkan setiap kepala sekolah menengah pertama dengan barang bukti uang 1,5 miliar yang akan diserahkan ke Bupati Cianjur. Hingga Rabu pagi pelayanan pegawai negeri sipil terhadap masyarakat Cianjur berjalan seperti biasanya. Namun ada yang berbeda, biasanya apel pagi di lingkungan Pemda Cianjur dipimpin Wakil Bupati dan Sekda, namun kamis pagi dipimpin asisten daerah 3. Seluruh pegawai aparatur sipil negara ikut melaksanakan upacara meski tidak ada Bupati. Sementara itu menurut Gagan, pelayanan terhadap masyarakat harus terus berjalan sebagaimana mestinya, jangan sampai terganggu. Hingga saat ini menurut informasi dari konferensi pers yang digelar di kantor KPK Rabu Malam, status hukum Bupati Cianjur dan tiga pejabat lainnya sudah dinaikkan menjadi tersangka. Heri Setiawan, Bandung TV